Intro Halo Rajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 diantaranya. Beberapa SMP di Kabupaten Bangli kekurangan siswa yang mendaftar untuk PPDB tahun ajaran baru. Polisi menembak pelaku pencurian spesialis vila di Badung. Ribuan warga menggelar tradisi mbagibung di Desa Penglipuran Bangli. Intro Tidak hanya sekolah dasar negeri, Beberapa SMP di Kabupaten Bangli juga kekurangan siswa yang mendaftar untuk PPDB tahun ajaran baru kali ini. Seperti terpantau di SMP negeri 5 Bangli. Dari 4 rombongan belajar dengan jumlah 120 siswa yang dijatakan sekolah ini, hanya 98 calon siswa yang mendaftar. Mereka yang mendaftar melalui jalur zonasi sebanyak 94 siswa. Jalur prestasi 2 siswa dan perpindahan orang tua juga 2 siswa. Dari data zonasi wilayah, ada ratusan siswa SD yang lulus, namun tidak seluruhnya mendaftar ke SMP negeri 5 Bangli. Menurut Dewan Nyoman Wirawan Kepala SMP negeri 5 Bangli, saat ini masih banyak masyarakat ingin anaknya belajar di sekolah favorit. Padahal sudah tidak ada lagi istilah sekolah favorit, karena seluruh sekolah memiliki standar yang sama. Saat ini proses PPDP jenjang SMP di Kabupaten Bangli sudah memasuki tahapan verifikasi, dan setelah itu pengumuman. Seluruh proses sejauh ini berjalan lancar dan tidak ada kendala administrasi. Pengumuman hasil dilakukan tanggal 8 Juli 2024, dan pendaftaran kembali dimulai dari tanggal 9 sampai 13 Juli 2024. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Tidak ada yang istimewa untuk PPDP Tahun Ajaran Baru 2024-2025 di SDN 2 di Desa Jehem, Tembuku Bangli. Tidak ada hiruk-pikuk suara anak-anak yang ramai bendaftar. Sekolah sepi dan sebagian kelas malah terkunci karena tidak ada kegiatan apa-apa. Kali ini, PPDB atau penerimaan peserta didik baru di Kabupaten Bangli menyebabkan banyak sekolah minim siswa, seperti yang dialami SDN 2 di Desa Jehem. Tahun ini, sekolah ini hanya menerima 5 calon siswa baru. Jumlanya jauh menurun dari tahun lalu, yang bisa menerima hingga 11 siswa. Menurut Kepala SDN 2 Jehem, Rusvitan, menurutnya jumlah calon siswa baru disebabkan jumlah penduduk usia sekolah di daerah ini sangat sedikit. Parahnya lagi, satu desa adat ada dua sekolah, sehingga kuota siswa baru juga terbagi dua. Di samping itu, banyak calon siswa yang ikut orang tua pindah tugas. Kemungkinan karena populasi kita yang semakin dari tahun ke tahun kan berhasilnya KB, jadi semakin tahun semakin berkurang untuk siswanya itu. Dan kita terbagi dari sonasi, dua sonasi, dua SD dengan sonasi yang sangat berdekatan. Karena pekerjaan orang tua juga mungkin satu kali jalur untuk antarjemput siswanya itu. SDN 2 Jehem sebenarnya sekolah yang berprestasi, karena pernah meraih berbagai penghargaan baik di tingkat provinsi maupun nasional. Antara lain juara seperti Loba, Pidato, Basso, Bali tingkat nasional, kebersihan keindahan lingkungan sekolah tingkat provinsi, dan yang lainnya. Walaupun calon siswa baru yang mendaftar minim, sekolah tetap berkomitmen memberikan pendidikan yang terbaik kepada peserta didik baru. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli KPU Jemberana sudah menyelesaikan tahapan coklit atau pencocokan dan penelitian hingga 100% di Kabupaten Jemberana pada tanggal 7 Juli lalu. Dari laporan, petugas Pantarli menemukan pemilih yang sudah meninggal, pemilih pemula maupun pemilih baru. Ketua KPU Jemberana Ikutut Adi Sanjaya mengatakan, hasil coklit ini sesuai data daftar jumlah penduduk potensial pemilih, yakni sekitar 246.000 jiwa. Proses pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh Pantarli itu dari laporan kemarin kita sudah 100%. 246.088 pemilih yang tercatat itu semuanya sudah tercoklit. Kemudian 100% di seluruh kecamatan. Berdasarkan laporan memang ada yang pemilih yang sudah meninggal, kemudian ada pemilih pemula, pemilih baru. Nah nanti jumlahnya berapa karena ini masalah data kita menunggu rekapitulasi dulu. Kemudian nanti setelah proses itu pencoklitan selesai, mungkin kita juga ada nanti proses perbaikan. Sesuai peraturan KPU, coklit berlangsung dari 24 Juni hingga 24 Juli 2024. Setelah itu masih banyak tahapan lagi, seperti penyusunan daftar pemilih hasil pemutahiran, hingga proses pendaftaran bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati jumbrana. Coklit sendiri merupakan proses yang berat dan menantang, karena Pantarli harus keluar masuk desa memutahirkan data pemilih. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jumbrana.